Ya pemirsa beberapa waktu lalu publik dihebohkan oleh sebuah peristiwa kecelakaan besar yang melibatkan kereta berantas rute Pasar Senen Blitar dengan truk tronton pada petak jalan Jerakah Semarang Poncol tepatnya hari Selasa sekitar pukul 19.32 waktu Indonesia bagian Barat beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut dan berikut keterangan serta penuturan lengkap dari pihak dan sejumlah saksi kepolisian terkait peristiwa tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian langkah berikutnya akan melakukan, menggeser tronton yang melintang di TKP, kemudian menggeser lokomotif yang sekarang menggantung di atas Kali Wanjirkanal Barat. Untuk korban, jiwa tidak ada dari kejadian ini, namun ada satu yang terluka dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api. Untuk penyebab sendiri, apakah kadangnya sempat di jauh dengan truk yang tiba-tiba terhenti di perintah? Informasi awal begitu, jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas ril kereta api, kemudian driver dan sopir dalam kereta api sudah berhutang meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburungan dekat, sehingga terjadi kecelakaan ini. Terima kasih telah menonton di atas Kali Wanjirkanal Barat. Terima kasih telah menonton di atas Kali Wanjirkanal Barat. di daerah kita memuat tren, memuat tren, dua kali ini, kemarin juga lewanya sedua, kepadanya tidak apa-apa jadi kepala itu, mesinnya di kepala itu, dan itu meski kereta sudah berapa kilo dari sana ya saya dengar pak, sebelum saya melangkah ke rel, saya enggak dengar bunyi, baru dengar habis melangkah rel yang pertama pak itu masih lompat pak, terus mesinnya mati, itu, mesinnya mati, karena saya enggak suruh turun, minta, kemana lah, minta disyarat suruh mengetikan, mengetikan, memperlambatlah, itu, dan sampai kelihatan keretanya sudah dekat itu saya berusaha, masih berusaha di dalam mobil, keretanya sudah dekat, lampunya saya masih lihat, belum, saya turun saya sempat gini-gini pak, ke kereta, iya, petugasnya itu juga ada, sebelum saya turun itu, dia sudah lari ke barat saya pikir gini, tapi sudah, tidak ada, tidak ada, tidak ada, harus menjadi ader, sambil itu, ke situ, ke utara rel, satu dua sama kerasa teman-teman wartawan yang saya hormati, jadi benar-benar terjadi kecelakaan kemudian, lalu unitas antara KBN truk Tronton, Skania, Nopol, B9943IG dengan kereta api berantas, nomor 112 di jalan Madukoro, Raya, Kota Semarang, pada hari Selasa, 18 Juli, pukul 19.28 WIB, semalam ya Pembedi truk, antara identitas, inisial HS, laki-laki, kendal, alamatnya, tepatnya Sumberjo, Kalimungkendal sedangkan, inisial kernek S, laki-laki, alamat Kaloran Temanggung, ya dan hari ini, kita sudah minta keterangan terhadap pengumudi truk dan kerneknya ya, sudah minta keterangan, besok kita akan minta keterangan, petugas palang termasuk masinis kereta api maupun asisten masinisnya kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi saksi, selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi jadi itu Pak Yun, Pak Yun, tadi sopir sampai situ kenapa Pak? truknya bisa sampai melintasi awasan tersebut karena terlalu pendalaman berarti dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat tujuannya mengangkut barang di kawasan Kota Lama jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo ada teman pelanggaran Pak? nah ini yang kita dalamin ya kita duga ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk teronton besar itu yaitu penderaan itu ya itu kelas jalan berapa kan gitu nanti boleh nggak lewat itu sehat Pak? sehat jadi memang tadi malam itu mungkin karena dia sok jadi dia sempat minggir ke jalan Madukoro itu terus ada rumah saudaranya adiknya di Purianjas Moro disitu di Semarang Indah itu dia kesana jadi kabar Kapur itu tidak benar Pak? tidak jadi tidak tadi malam jam 12-an ya kernek juga jam 2 disini Pak itu berarti melintas disitu setelah pelang ditutup atau seperti apa Pak? iya dia jalan normal ya terus disitu kan tadi malam kan ya kita melihat keterangan-keterangan saksi ini dulu ya yang jelas kalau dari CCTV yang beredar kan berhenti disitu ya terus pelangnya turun dan apa keretanya melintas mengomendasikan ada potensi menjadi tersangat Pak untuk sopir dan kerja oh semua bisa iya kan iya hasil dari fakta-fakta nanti kita naikkan kita gak menului lah ya kita gelarkan dulu yang memang prosedur begitu ya untuk korban yang mengalami lukaan dari penumpang kondisi seperti apa Pak? iya memang korban ketika dari keterangan sementara yang kita minta jadi karena kaget ya ada api situasi panik mungkin disitu jadi penumpang pada diteriakin untuk turun nah ini kan ibu-ibu lompat dari atas itu kesekian meter ke bawah itu ya mungkin pas lompat kakinya gak tepat jadi kakinya ke seleo jadi keterangan dis apa? dis lokasi itu ya masih di rawat ya Pak? masih di rumah sakit Karyadi dia usia berapa? iya satu itu jadi kita kemarin kan khawatir supirnya mana nih kan gitu ternyata supirnya ada oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati